Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga semua sehat dan terpelihara di dalam Tuhan Saudara-saudara hari ini kita mau belajar tentang kekuatan dari sebuah pelatihan diri Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara masih ingat gak pertama kali belajar sesuatu di dalam kehidupan saudara? Mungkin waktu belajar pertama kali sepeda? Saya masih ingat Saya biasanya dengan kata saya keluar subuh-subuh ketika jalan masih sepi Dan kami mencari tempat yang lebih tinggi untuk meluncurkan sepeda kami Supaya tidak segera jatuh ketika belum bisa mengayuhnya Kemudian mulai bisa mengayuh sekali dua kali tanpa jatuh Dan akhirnya bahkan mahir sampai bersepeda dengan satu tangan dan boncengan sebelah saudara Sepeda kami bukan sepeda untuk anak kecil waktu itu Tetapi sepeda abang saya yang ada palang melintang di depannya Rasanya sangat senang dan bahagia ketika bisa ke sekolah dengan mengendarai sepeda sendiri Satu kemampuan itu gak mungkin langsung bisa Pasti berulang-ulang dilakukan sampai akhirnya lebih mahir-mahir dan makin mahir dalam hidup kita Itu juga yang terjadi dengan orang-orang yang mungkin saat ini sedang belajar berbagai macam resep kue Ataupun masakan Saya melihat bahwa orang-orang yang tadinya gak biasa dengan istilah-istilah baking soda, baking powder, dan lain-lain Tahunya cuma tepung terigu, tepung beras saja Sekarang menjadi lebih tahu berbagai macam bahan kue dan fungsinya Bahkan lebih mahir dalam memodifikasi resep yang diterima untuk disesuaikan dengan selera keluarga masing-masing Nah ini kan bicara tentang pembiasaan diri saja saudara-saudara Melatih diri, mencoba terus, mencoba dan mencoba sampai akhirnya mahir di dalam melakukan hal itu Nah kehidupan rohani kita juga sebenarnya seperti ini Seperti pelatihan-pelatihan naik sepeda, pelatihan naik mobil, pelatihan main golf, pelatihan wusu, dan lain-lain Yang memang butuh latihan-latihan-latihan Saudara akan lebih mampu, saudara dan saya akan lebih mampu mengampuni Kalau kita sering berlatih mengampuni Bukan menyimpan dendam dan menjadikannya akar pahit dalam hati dan hidup kita Kita juga akan lebih mudah murah hati dan tergerak ketika kita membiasakan diri untuk peka dengan sekitar kita Kita juga menjadi orang yang lebih bisa menguasai perasaan kita Tidak lebih mudah tersinggung, tidak lebih mudah marah Karena pelatihan-pelatihan juga Menahan omongan, tidak memuntahkan setiap kata-kata di hati kita dengan membabi buta Itu semuanya butuh latihan dan semakin kita berlatih, semakin kita mahir di dalam melakukannya Kita melihat koloset 3 ayat 10, saudara-saudara sebagai landasan perenungan kita hari ini Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya Sudah-saudara, kita ini manusia baru, ya Kita adalah manusia-manusia yang sudah ditembus oleh darah Tuhan, ya Dan kita sudah menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, ya Tetapi apakah kita adalah orang yang masih perlu dibaharui, ya Sangat ya Ya, ya dan ya Maka kata yang dipakai di dalam koloset 3 ayat 10 itu adalah Yang terus menerus diperbaharui, tidak cukup sekali Tidak cukup puas dengan pencapaian kerohaniannya Dia tidak cukup merasa murah hati Sehingga dia terus memberi diri diperbaharui oleh Tuhan Hatinya semakin baik, semakin peka melihat penderitaan orang Tidak puas ketika mengampuni tujuh kali Tetapi mengampuni terus menerus di dalam kehidupannya Berlatih sehingga nanti semakin mahir Pasti sudah-sudara awal-awal ya jatuh-jatuh dulu Awal-awal memberikan harta kita untuk dibagi Yang pertamanya pasti berat Atau melepaskan pengampunan kepada orang yang menusuk hati kita Pasti awalnya sakit Tetapi begitu kita memberi diri diperbaharui oleh roh Tuhan Terus menerus setiap hari Dan itu menjadi doa kita Tuhan bentuk aku Sesuai dengan kehendak Tuhan Dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus Semakin mengenal kehendak Tuhan Maka latihan rohani kita pada waktunya Akan membuahkan hasil yang memuaskan Kita akan menjadi orang-orang yang makin mahir Menghasilkan buah roh yang digendak di Tuhan Selamat berlatih saudara-saudara di dalam kehidupan Mari kita terus membiasakan diri kita Dibaharui oleh roh kudus Setiap hari Terus menerus tanpa henti Sampai akhirnya ketika kita Menutup usia kita Kita menjadi orang-orang yang sudah puas Karena sudah mencoba yang terbaik dari diri kita Untuk menyenangkan Tuhan Tuhan memberkati saudara semantiasa Amin